Intro Welcome to Elmica Project Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang sesosok makhluk yang ini sangat dikenal di masyarakat Jawa dan sekitarnya Makhluk ini merupakan makhluk kecil yang biasanya doyan duit Ruyul Dalam mitologi Jawa dan sekitarnya makhluk halus yang satu ini biasanya dikenali orang itu berwujud seperti anak-anak Atau wujudnya itu kayak orang kerdil Dan biasanya yang dilihat itu adalah mereka yang kepala yang duit Mereka dipercaya bisa mencuri uang dan uang itu nanti akan diserahkan oleh tuannya atau orang yang mengasuh mereka Sebelum lebih lanjut cerita tentang tuyul aku mau cerita sedikit tentang sejarahnya Jadi sebetulnya fenomena tuyul ini sudah mulai ada di Indonesia itu sejak tahun 1890 Tapi baru mulai ada istilah tuyul itu sekitar tahun 1929 Penggunaan kata tuyul untuk menyebut makhluk yang satu ini dipercaya dimulai pada saat adanya krisis ekonomi global Yaitu krisis Malaysia Fenomena tuyul juga sempat dipelajari oleh banyak sejarawan pada waktu itu Karena fenomenanya yang unik Dan sampai sekarang fenomena tuyul masih sangat dipercaya Bahwa mereka bisa digunakan untuk memberikan kekayaan kepada tuannya Sampai dengan masyarakat modern sekarang ini masih ada yang percaya dan masih ada yang menggunakan Benarkah sosok tuyul ini sebetulnya ada? Para sejarawan berpendapat bahwa munculnya fenomena tuyul disebabkan karena adanya kesenjangan sosial Antara masyarakat kelas bawah Petani-petani miskin gitu ya Dengan mereka para tuan tanah dan juga pedagang yang memang katakanlah pedagang kelas kata Bantuan dari makhluk halus macam ini dianggap sebagai cara yang paling mudah Cara yang paling efektif untuk mencari pundi-pundi uang Tanpa harus babak belur dihajar masa atau tanpa harus kita berhadapan langsung dengan para Katakanlah tuan tanah atau pedagang yang kelas tinggi Seorang antropolog bernama Clifford Gertz kalau aku gak salah sebut namanya Dalam bukunya yang berjudul Abangan Santri Priyai dalam Masyarakat Jawa Dia mengatakan bahwa tuyul menyerupai anak-anak ini mereka bukan manusia Tetapi anak-anak dari makhluk halus dan mereka ini sebetulnya tidak mengganggu Mereka tidak menakut-nakuti dan tidak membuat orang sakit Kehadiran mereka sangat disenangi manusia karena mereka membuat para tuannya menjadi kaya raya Jadi guys kalau bicara soal tuyul Jadi yang namanya tuyul ini bukan sekedar mitos Mereka itu memang ada dan gak cuma di Indonesia Di berbagai negara pun mereka ada tentunya dengan berbagai nama yang berbeda Tuyul ini merupakan sosok dari dimensi lain atau boleh dibilang makhluk astral Yang memang mereka punya ciri khas atau kegemaran itu yang berhubungan dengan kekayaan Selalu berhubungan dengan uang Penampilan makhluk yang satu ini biasanya menyerupai anak sekitar umur 3-5 tahun Kurang lebih tingginya segitu-gitu lah ya Kemudian kalau soal kepala dibilang tuyul itu kepalanya botak Sebetulnya gak selalu botak juga Yang gondrong ada Yang gak botak itu banyak Cuman memang di Indonesia terutama di Jawa yang terkenal itu adalah Kalau yang namanya tuyul itu pasti kepalanya botak Dan cuma pakai sempak Fenomena makhluk astral yang berwujud sebagai anak kecil ini Kalau di Melayu itu disebutnya toyol Ini kalau aku salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya Kemudian kalau di Kamboja itu disebutnya sebagai kroh Kalau dalam bahasa hukian itu katanya namanya kwikia Baik lagi kalau aku salah sebut mohon dikoreksi di kolom komentar Karena lidahnya lidah orang Jawa jadi gampang keselimpet Makhluk semacam ini kalau di Filipina itu disebut sebagai Tiana Makhluk semacam ini kalau di Jepang disebutnya sebagai Zashiki Warashi Zashiki Warashi sangat senang bermain-main Dia itu sangat suka dengan benda-benda atau alat-alat yang bisa mengeluarkan suara musik Di Jepang jika ada sebuah rumah yang didatangi oleh Zashiki Warashi Dan dia mau bermain-main di rumah itu Maka keluarga yang tinggal di rumah itu akan makmur Akan diberkati dengan kebahagiaan Akan sejahter Apalagi jika Zashiki Warashi diizinkan untuk tinggal di rumah itu Tinggal bersama mereka Keluarga yang memberikan tempat untuk Zashiki Warashi tinggal bersama mereka Biasanya mereka akan diberkati dengan aura yang positif Rezeki yang lancar Keluarga yang bahagia terhindar dari berbagai macam pertengkaran yang hebat Jadi kalaupun bertengkar Biasanya di rumah itu tuh damainya tuh cepat Gak berlarut-larut gak sampai yang jadi gede banget Di Jepang ada sebuah kuil yang lokasinya ada di kaki gunung Hayashining Yaitu sebuah kuil untuk berkumpulnya Zashiki Warashi Kuil ini bisa dibilang sebagai tempat berkumpulnya para Zashiki Warashi dari berbagai wilayah Di kuil ini banyak para pengunjung datang membawa boneka Membawa kayak semacam mainan anak-anak Mereka kasih ini untuk Zashiki Warashi Mereka berharap ada sesosok Zashiki Warashi yang suka dengan pemberian mereka Kemudian mau ikut mereka pulang Tentu saja harapan yang mereka membawa Zashiki Warashi pulang ini adalah Supaya dia memberkati keluarga mereka ini Dengan kekayaan, keberlimpahan, kebahagiaan, keharmonisan, hal-hal semacam itu Jadi guys Kalau di Jepang itu Tuyul itu dibiarkan bebas berkeliaran Mereka bisa memilih sendiri siapa tuannya Menurut kesenangan mereka Dia senang sama siapa ya Dengan keluarga itulah dia akan ikut Berbeda dengan Indonesia Dukun di Indonesia itu lebih ganas-ganas kayak Dukunnya lebih barbar Para tuyul-tuyul kecil yang tidak berbahaya ini Mereka akan diperalat dan diperbudak Untuk mau memberikan kekayaan kepada majikannya Dipaksa loh ini Dan kalau mereka tidak mau Karena biasanya kan tuyul-tuyul ini mereka tetap punya karakteristik gitu ya Ada yang nurut dengan aturan ada juga tuyul-tuyul yang memang bandel Kerjanya cuma mau main aja Gak mau nurutin aturan Nah biasanya tuyul-tuyul yang semacam ini Dia gak mau nyuri Dia hanya mau main-main aja Itu mereka akan Kayak semacam ada hukumannya Kalau dihukum 2-3 kali masih tetap kayak gitu juga Biasanya mereka akan dibuang guys Kasian Kalau di Jepang ada Zashiki Warashi Di Thailand tuyul akan disebut dengan nama kumantong Atau kalau untuk tuyang betina Yang ceweknya Biasanya akan disebut sebagai kuman light Fungsi dari kumantong sendiri Sebetulnya adalah untuk perlindungan Dan juga untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga yang diikutinya Namun seiring berjalannya waktu Banyak dari mereka ini yang akhirnya memang digunakan Tidak hanya untuk memberikan perlindungan Tapi juga untuk menarik rejeki Untuk menarik Pundi-pundi uang Kumantong yang sesungguhnya Terbuat dari jasad bayi yang dibakar Kemudian dilapisi emas Dan dilakukan ritual-ritual tertentu Jasad bayi yang digunakan merupakan bayi hasil dari aborsi Entah itu aborsi karena faktor medis Karena memang janinnya dalam perut sudah tidak bisa dipertahankan Ataupun aborsi karena disengaja Entah karena kehadiran si bayi ini yang tidak diinginkan Ataupun karena kehadirannya memang sengaja digunakan Untuk dijadikan kumantong oleh orang tuanya Nah biasanya setelah ritualnya selesai Si bayi ini sudah terbungkus dengan lapisan emas Para orang tuanya akan datang lagi ke si dukun itu Atau orang yang melakukan ritual itu Kemudian membawa pulang kumantong mereka Dan diletakkan di rumah Praktek pembuatan kumantong ini Makin hari permintaannya semakin meningkat Jadi kalau dulu itu kan Yang bisa punya kumantong atau yang punya kumantong itu adalah Keluarga yang memang anaknya meninggal Di aborsi Entah untuk alasan apapun itu aborsinya Jadi orang tuanya sendiri itu yang nantinya bawa pulang Cuman kalau sekarang Masyarakat yang katakanlah bukan Orang tua kandungnya Bisa memiliki kumantong Karena sekarang permintaan kumantong itu banyak Dan bukan dari orang tua dari si bayinya ini Maka biasanya para kladukun itu Mereka akan mencari bayi-bayi hasil aborsi Yang memang sudah ditinggalkan begitu saja Sama orang tuanya Jadi nyarinnya ke klinik-klinik gitu Terus kemudian Satu jasad ini dia akan Dibagi menjadi beberapa vesel Kalau dulu kan satu utuh Kemudian dijadikan satu kumantong Tapi kalau yang sekarang Mereka akan dibakar Kemudian dihaluskan Setelah itu Para kudukun ini akan menyiapkan sebuah boneka Sebagai veselnya Biasanya bisa banyak ya Karena Katakanlah bahan bakunya ini Sangat-sangat susah sekarang dicari Satu bayi itu bisa mendapatkan 7-10 vesel 7-10 boneka Sebagai rumahnya mereka Setelah dibakar Kemudian dihaluskan Bubuk itu Akan ditempelkan Pada boneka-boneka Yang sudah disiapkan sebagai veselnya Ditutup dengan emas Kemudian akan diberi lapisan mantra Dan ditutup lagi dengan Kain atau apapun Supaya tidak kelihatan Bagi mereka yang mempunyai vesel ini Yang punya boneka ini Mereka bisa menguasai Arwah si bayi ini Jadi bayi malang ini Bisa diminta apa saja Untuk jauhkan rumah Untuk memberkati Kebahagiaan mereka Kemakmuran Kelancaran rejeki Hal-hal semacam itu Para pemilik vesel ini Biasanya akan menyediakan Mainan Pakaian Susu Atau apapun Hal-hal yang disukai oleh Anak kecil Mereka akan menganggap Vesel ini Boneka ini Sebagai anak mereka sendiri Itu adalah cara Supaya Arwah bayi Yang ada di dalam vesel itu Mau bekerja sama Dengan mereka Mau Membantu mereka Memberkati mereka Memberikan apa Yang mereka inginkan Apakah bayi-bayi ini Tidak bertumbuh Mereka tidak bertumbuh Mereka akan tetap Seperti itu Secara wujud Secara fisik Tapi kecerdasan Yang mereka punya Akan bisa bertumbuh Dari waktu ke waktu Mereka bisa Beradaptasi dengan cepat Dengan lingkungan Yang ada di sekitarnya Dengan energi Yang ada di sekitarnya Tapi tetap Tidak meninggalkan Ciri khas Sebagai anak kecil Pada umumnya Tetap nakal Tetap suka main Tetap suka iseng Hal-hal semacam Penggunaan bayi aborsi Untuk Ritual Tidak hanya terjadi Di Thailand Di Indonesia Juga terdapat Praktek-praktek Semacam ini Cuman bedanya Kalau di Thailand Itu Fokus utamanya Adalah untuk Perlindungan Dan Fokus plus-plusnya Itu baru untuk Kemakmuran Atau kesejahteraan Kalau di Indonesia Fokus utamanya Itu langsung Untuk pesukihan Praktek penggunaan Bayi aborsi Di Indonesia Itu disebut Sebagai bayi bajang Jadi prosesnya Yang digunakan Adalah bayi Yang masih ada Dalam kandungan ibunya Yang berusia 7 bulan Makanya Kalau di Jawa Di sekitaran Jawa Kita sering dengar Ritual 7 bulanan Untuk orang yang hamil Sebetulnya Hal-hal semacam ini Bukan hanya sekedar Untuk melestarikan Budaya Jawa Tapi juga Untuk melindungi Si ibu Dari niatan jahat Para dukun pesukihan Yang mengincar Janin Dalam kandungannya Penggunaan Bayi bajang Untuk ritual pesukihan Bukan tanpa resiko Walaupun Ini sudah Diniatkan Sama orang tuanya Misalkan memang Orang tuanya ini Suami istri ini Sudah sepakat Mau bikin bayi bajang Si istri ini Sengaja hamil Untuk menumbalkan Anaknya Pada masuk usia 7 bulan Dia akan Ada kesepakatan Dengan dukun perantaran Kemudian Melakukan sebuah ritual Dan Sampai di rumah ini Nanti Si suami istri ini Tinggal menyiapkan Sebuah kamar kosong Untuk Melakukan ritual-ritual Tentu Di hari-hari yang khusus Dalam prosesnya Si ibu ini Bisa saja Ikut meninggal Jadi harus Benar-benar Dipikirkan Harus Benar-benar Dipertimbangkan Kalau mau Ritual Bayi bajang Kalaupun tidak meninggal Katakanlah Ritualnya berhasil Si ibunya selamat Setelah itu Si ibu ini Tidak akan bisa Punya anak lagi Kalaupun misalnya Dia itu Sudah menikah Beberapa tahun Sudah punya Dua-tiga anak Kemudian Anak yang terakhir ini Memang diniatkan Untuk Kesugihan Bayi bajang Karena terdesak Kebutuhan ekonomi Nanti yang akan Sulit punya anak Itu adalah Anaknya dia Akhirnya dia Nanti gak punya cucu Kasian juga kan Anak yang gak Ngerti apa-apa Karena ulah dari Orang tuanya Akhirnya Kena dampaknya Ini adalah Salah satu Hukum gaib Yang tidak bisa Ditawar Dan memang Gak ada penawarnya Mahal ya Kalian coba bayangkan Punya uang Punya kekayaan Tapi kita tidak punya penerus Kita tidak punya generasi berikutnya Siapa yang mau menikmati kekayaan kita Untuk apa kita kaya raya Tidak ada yang bisa meneruskan Balik lagi Berfikirlah jauh sebelum bertindak Ingin mengambil pesugihan Karena Resikonya sangat besar Biasanya kontrak yang terjadi Dengan dukun pesugihan itu Sekitar 7 tahun Tapi karma yang harus ditanggung Oleh si pelaku Oleh si orang tua ini Adalah selamanya Diperpanjang bisa gak? Bisa Tapi pakai janin orang lain Yang artinya Kalian harus mencari tumbal Tumbal Seorang ibu Yang sedang hamil Usia 7 bulan Bicara soal tuyul Balik lagi Ini aku ada pengalaman Bukan pengalamanku sih ya Tapi ini aku diceritain Sama temenku Jadi ini adalah cerita Dari kakek buyutnya Cerita pengalaman real Dia ketemu dengan tuyul Jadi Mbah buyutnya ini Dia itu Seorang bapak-bapak Waktu itu sekitar Tahun 1940-an Ceritanya Mbah buyutnya ini Masih Masih muda lah Bapak-bapak Usia sekitar 40 tahunan Dia kerja itu Sebagai tukang sol sepatu Katanya pada jaman itu Tukang sol sepatu itu Pekerjaan yang Masih bagus Masih menjanjikan Dan sering dicari Dan di waktu Senggangnya Bapak ini sering Ngebersihin masjid Di daerah Danu negaran Jogjakarta Pada hari itu Entah lagi ada Urusan apa Katanya Si bapak ini Ada di daerah Utara Pakualaman Jogja Nah Sekitar Sore hari Setelah acara Dia selesai Si bapak itu Pulang Mau pulang ke rumah Dia ngelewatin Daerah Jagalan Jogja Dan Di sisinya itu Di sebelahnya itu Ada Sungai Code Sungai Code ini Sungai yang Legendaris banget Kalau di Jogja Perjalanan pulang Dari arah utara Jogja Ke selatan itu Waktu itu Masih banyak banget Semak-semak Dan Sungai Code itu Juga masih Jernih banget Katanya Masih bagus banget Gak kayak sekarang Belum banyak Bangunannya Nah Saat Menikmati Perjalanan pulang itu Si bapak itu Ngeliat Dari semak-semak Muncul Sosok Anak kecil Dia cuma Pakai Kain ngelilit Di bagian bawahnya Jadi kayak Sempak gitu Tapi Sempaknya itu Dari kain ya Jadi bukan Modal celana Yang kayak sekarang Nah Si anak kecil ini tuh Ngikutin terus Di belakangnya Itu maghrib Dia bilang Sore menjelang malam Kemudian Tau-tau Si anak kecil itu Berlari Ngedahuluin Si bapak ini Dicegap si bapaknya Dan anak kecil itu Menyata Pak Aku njaluk gendong Aku kesel maku Aku melukui oleh rapak Begitu katanya Kemudian Si bapak pun menjawab Ojo tole Aku giwis Nuliana Oke Gole oweng Tuh Sini Mau pak Aku pengen melu Bapak Ae Bapak Gieman Karwana Aku pengen Melu Bapak Kata Si anak itu Sambil Katanya Dia megang Mainan Entah Itu mainan Apa Tapi Sambil ngomong Tuh si bocah Sambil tangannya Otak-katip Main Terus Anak Aku giwis Oke Le Tur Nek Kuen melu Aku Anak Anak Ku Do Di Karwukuin Delok Rupamu Akhirnya Setelah Si Bapak Menjelaskan Ketidak Sanggupannya Si anak Kecil Ini Berusaha Untuk Memahami Katanya Yowes Tapi Aku Jaluk Gendong Tekan Beruk Kono Yopak Kata Si anak Kecil Itu Sembari Menunjuk Ke arah Jembatan Sayitan Yang Sekarang Nah Akhirnya Si anak Kecil Ini Digendong Sama Bapak Itu Digendong Mintanya Dibelakang Gendong Punggung Sampai Turun Di Jembatan Sayidan Dan Anak Anak Kecil Itu Bilang Terima Kasih Setelah Itu Dia Lari Katanya Si Gak Gak Jauh Itu Dia Disamperin Sama Beberapa Anak Kecil Lain Yang Kurang Lebih Mirip Mirip Kayak Dia Terus Mereka Main Bareng Dan Gak Lama Itu Ilang Nah Setelah Memastikan Anak Itu Menghilang Bapak Ini Pulang Ke Rumah Dan Betul Memang Si anak Kecil Tadi Itu Dia Tidak Mengikuti Beliau Ini Sampai Ke Rumah Jadi Sesosok Anak Kecil Yang Ditemui Bapak Ini Sebetulnya Bukan Anak Kecil Biasa Melainkan Sesosok Tuyul Yang Sedang Mencari Tuan Atau Mencari Majikan Kalau Si Bapak Ini Mengiyakan Permintaan Dari Si Bocah Kecil Ini Untuk Membawanya Pulang Ke Rumah Entah Mungkin Karena Bisa Aja Karena Gak Tau Karena Kasian Yaudah Ke Rumah Dulu Nanti Dicarikan Rumah Lagi Atau Diantar Pulang Ke Rumah Bisa Aja Semacam Itu Kalau Sampai Mengiyakan Dibawa Ke Rumah Nanti Si Tuyul Ini Bakal Ngikut Si Bapak Terus Walaupun Secara Tidak Sengaja Artinya Si Bapak Ini Mengiyakan Tanpa Dia Tau Nah Karena Si Bapak Tempat Yang Dia Mau Aja Jadi Guys Kalau Kalian Ketemu Sesosok Anak Kecil Yang Minta Pulang Hati Hati Siapa Tau Itu Sesok Tuyul Yang Memang Sedang Mencari Tuan Atau Mencari Manjikan Jangan Mikir Enaknya Dulu Bahwa Kalau Punya Tuyul Nanti Bisa Punya Kekayaan Cari Uang Gampang Karena Kalau Ada Tuyul Yang Ikut Dengan Kalian Artinya Kalian Juga Harus Sudah Menyiapkan Berbagai Macam Sesaji Untuk Si Tuyul Itu Menyiapkan Berbagai Macam Ritual Untuk Kebutuhan Si Tuyul Itu Jadi Nggak Cuma Sekedar Dia Kerja Buat Kamu Tapi Ada Sesuatu Yang Harus Kamu Siapkan Yang Harus Kamu Relakan Itu Adalah Imbal Balik Yang Harus Memang Harus Ada Jadi Jangan Mikir Cuma Enaknya Aja Sanggup Atau Nggak Piaranya Kalau Nggak Sanggup Lebih Baik Jangan Jangan Mengiakan Tuyul Merupakan Sosok Yang Dikenal Sebagai Sosok Anak Kecil Yang Cerdik Banyak Akalnya Tapi Dia Punya Kelemahan Yaitu Dia Suka Kedistrak Atau Kegangku Dengan Berbagai Macam Mainan Jadi Kalau Buat Teman Teman Yang Tidak Pengen Uangnya Diambil Sama Tuyul Sudah Banyak Beredar Di Internet Atau Saran Atau Anjuran Yang Menyediakan Kayak Semacam Cermin Didekat Penyimpanan Uang Terus Mainan Terus Uangnya Dikaretin Atau Dikat Gitu Ya Katanya Kalau Uangnya Dikaretin Tuyul Tuyul Tidak Jadi Ngambil Uangnya Tapi Mainan Karetnya Terus Pergi Atau Berbagai Macam Mainan Anak Anak Sebetulnya Hal Itu Tidak Memang Sudah Kerja Ya Kerja Aja Karena Begitu Mereka Tidak Ada Hasil Mereka Pulang Sudah Ada Siksaan Yang Menanti Mereka Jadi Memang Sebetulnya Tidak Ngaruh Cuma Memang Bisa Kedistrak Mereka Kedistrak Katakanlah Semenit Dua Menit Kalau Mau Hitungan Jam Semenit Dua Menit Mainan Tapi Habis Itu Dia Melanjutkan Tugas Kalau Mau Aman Lebih Baik Simpan Uang Di Bank Apakah Tuyul Tidak Bisa Mengambil Uang Di Bank Sebetulnya Bisa Cuman Kalau Bicara Soal Tuyul Yang Ditarget Itu Kan Adalah Orangnya Rumah Siapanya Sebagai Alamat Jadi Memang Nggak Ngasal Yang Diambil Nggak Ngasal Dan Hal Yang Perlu Diketahui Adalah Pada Saat Tuyul Beroperasi Biasanya Majikannya Nggak Akan Jauh Kalau Beroperasinya Di Sekitar Bank Disitu Ada CCTV Pasti Nanti Dicurigan Pasti Nanti Disamperin Sapan Itulah Kenapa Para Pemilik Pesugihan Tuyul Biasanya Menyaksa Rumah Rumah Yang Memang Nggak Ada CCTV Yang Memang Jauh Dari Perkotaan Supaya Menghindari Si Majikannya Ini Tertangkap Mereka Cari Rumah Rumah Yang Memang Tidak Ada Penjaganya Yang Tidak Terlihat Modern Itu Akan Lebih Mudah Dimasuk Isi Tuyul Dan Aman Bagi Si Majikannya Sekian Dulu Video Elmika Project Kali Ini Kalau Kalian Ada Info Boleh Ditulis Di Kolom Komentar Atau Mungkin Ada Aku Salah Nyebut Nama Atau Salah Pengucapan Silahkan Boleh Diberikan Ralat Di Kolom Komentar Elmika Elmika Undur Dirik Elmika Project This is What we do Subtitel